SISON 222, KOMPETISI 9 SURGA Harganya terlalu tinggi. Melihat adegan ini, si Eking Ceng hanya bisa menghela nafas kagum. Batu Floreschen, Es Surgawi, dan Batu Taibai semuanya adalah harta yang tak ternilai. Untuk dapat memperoleh ketiga harta ini jelas merupakan peluang dan keuntungan besar, tetapi karena ini, Suzimo melepaskan terlalu banyak kartu truf. Semua metode ini memiliki waktu pemulihan yang relatif lama. Jika dia terus bergerak maju dan bersaing untuk daftar bumi, akan sulit untuk menggunakannya lagi. Ini sangat tidak menguntungkan bagi masa depan Suzimo. Terlebih lagi, sekarang Suzimo terluka parah oleh badai tombak emas, tubuhnya dipenuhi luka. Jika dia ingin menyembuhkan luka-lukanya, itu akan menghabiskan banyak energi mental dan vitalitas. Mungkin butuh waktu lama, yang akan berdampak besar padanya. Ekspresi para tetua akademikian kun juga menjadi semakin serius. Menurut pendapat mereka, jika mereka bisa mengingatkan Suzimo, keputusan terbaik sekarang adalah berhenti bergerak maju dan berhenti saat dia berada di depan. Hanya batu florescen, es surgawi, dan batu taibai sudah merupakan keuntungan besar yang tak terbayangkan. Kekhawatiran Xie Qing Cheng dan para tetua akademi bukan tanpa alasan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Suzimo adalah tubuh Qinglian yang sebenarnya, dan kemampuan penyembuhan dirinya sangat mencengangkan. Sekarang, meskipun dia hanya dewa tingkat bumi, roh primordialnya telah mencapai tingkat surgawi, dan karena dia adalah tubuh Qinglian yang sebenarnya, dia dapat sepenuhnya beregenerasi dari setetes darah. Kemampuan penyembuhan dirinya bahkan lebih menakutkan daripada dewa tingkat surgawi. Luka-luka yang disebabkan oleh badai tombak emas tampak menakutkan, tetapi baginya, itu hanya luka dangkal dan hampir tidak berpengaruh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan pulih ke keadaan semula. Adapun kartu truf Suzimo, bahkan jika dia melepaskannya terlebih dahulu, dia tidak akan peduli. Tubuh Qinglian yang sebenarnya memiliki terlalu banyak trik dan kartu truf. Apa yang ditampilkan di depannya hanyalah sebagian saja. Di surga ke-9 Setelah Suzimo mengirim batu taibai ke lautan kesadarannya dan dilahap oleh kuali penekan raka, badai tombak emas besar di luar menghilang. Suzimo berdiri di tempat, menarik nafas, dan melihat peringkatnya. Kali ini, dia tidak membuang banyak waktu, dan peringkatnya masih sekitar 500. Jika tidak ada kecelakaan di surga ke-4, dia pasti akan berada di peringkat 100 teratas. Baginya, selama dia bisa masuk ke 100 besar kompetisi ko-9 surga, itu akan baik-baik saja. Adapun peringkat akhir, itu perlu ditentukan melalui pertarungan peringkat. Suzimo beristirahat sebentar, luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh dan berhenti berdarah. Kecepatan penyembuhannya sangat mencengangkan. Kemudian, dia tiba di portal teleportasi dan langsung naik ke surga ke-4. Setelah tiba di surga ke-4, Suzimo menyebarkan divine sense-nya dan melihat sekeliling. Dibandingkan dengan tiga lapisan pertama surga, lapisan ke-4 surga tampak jauh lebih normal. Itu sangat mirip dengan dunia luar, dengan gunung yang mengjulang tinggi, air hijau, dan vegetasi yang rimbun. Di ruang ini, Chen Xi dapat merasakan energi roh yang agak padat dari langit dan bumi, dan itu dipenuhi dengan vitalitas dan aroma bunga. Itu adalah hamparan ketenangan dan kedamaian. Suzimo tidak terburu-buru ke depan. Karena itu adalah kompetisi ko dari sembilan surga, tidak mungkin bagi para pembudidaya untuk lulus dengan mudah. Dia melihat sekeliling dan tatapannya jatuh pada seorang kultifator. Secara kebetulan, orang ini berasal dari Akademi Kiankun, dan namanya adalah Liu Ping. Peringkat Liu Ping di kompetisi sekte luar agak rendah dan dia tidak mendapat peringkat di peringkat bumi kali ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia dipenuhi dengan kemarahan dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan dirinya. Liu Ping memiliki ekspresi tenang saat dia maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, Tanpa peringatan apapun, rumput di bawah kakinya mulai tumbuh liar, melingkari kakinya dan memanjang di sepanjang tubuh bagian bawahnya, mencoba mengikat seluruh tubuhnya. Tepi rumput panjang sangat tajam dan berbentuk gigi gergaji. Hampir saat mereka melingkar di sekelilingnya, luka muncul di tubuh Liu Ping dan darah mengalir. Pergi. Liu Ping agak tenang dan tidak panik. Dia menyalurkan divine sensenya dan merilis semacam seni abadi. Tangannya menyulap dua pedang dan menebas rumput di tubuhnya terus-menerus. Pada saat yang sama, dia mengkonsumsi eliksir dengan cepat dan luka di tubuhnya berangsur-angsur berhenti berdarah. Meskipun rumput masih tumbuh liar, dia mampu melindungi dirinya sendiri untuk saat ini dengan bantuan seni abadinya. Liu Ping menyalurkan ki darahnya dan berteriak pelan sekali lagi. Pik. Serangkaian suara renyah datang dari kakinya dan rumput yang tumbuh dengan cepat robek olehnya seketika. Namun, rumput di sekitarnya sepertinya merasakan sesuatu dan menyebar ke arahnya. Rumput yang tak terhitung jumlahnya dan tanaman merambat berduri tumbuh. Meskipun Liu Ping terus melawan, ada persediaan rumput dan pohon yang tak ada habisnya di sini. Dia tidak berhasil mengambil lebih dari beberapa langkah dalam waktu singkat ini, tetapi dia sudah tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Tiba-tiba, Liu Ping merasakan bahaya dan segera menghindar ke samping. Namun, dia terjerat oleh rumput dan gerakannya lambat dan terbatas, dia hanya bisa menggeser tubuhnya sedikit. Of. Di belakangnya, mulut menganga turun dari langit dan menggigit bahunya, merobeknya dengan paksa. Bersin. Darah menyembur keluar. Lengan Liu Ping robek dengan cara yang tragis oleh mulutnya yang menganga. Jika dia sedikit lebih lambat dalam menghindar, kepalanya akan digigit. Ah. Liu Ping berteriak kesakitan dan berbalik secara naluriah. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena ketakutan. Mulut menganga yang menggigit lengannya tidak berasal dari binatang iblis, tetapi bunga yang tampak biasa di sampingnya. Tapi sekarang, bagian tengah bunga itu berubah terus-menerus dan berubah menjadi mulut menganga penuh dengan taring yang menggigit lengannya, menyebabkan darah mengalir deras. Bunga yang tampaknya halus dan indah ini benar-benar memakan daging dan darah manusia. Tiba-tiba, Liu Ping menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir yang dapat merenggut nyawanya. Lebih banyak tanaman merambat melingkar di sekelilingnya dan rumput tumbuh liar. Bunga pemakan manusia itu melahap lengannya yang terputus dalam beberapa gigitan dan menggigitnya sekali lagi. Saat Liu Ping hendak berjuang dan mundur, dia mencium aroma yang tidak biasa. Segera setelah itu, dia merasakan kepalanya berputar dan anggota tubuhnya lemas. Tidak baik. Jantung Liu Ping berdetak kencang. Saya mati. Keharuman juga terpancar dari bunga dan jelas dapat mempengaruhi pergerakan para pembudidaya. Jika Liu Ping dalam kondisi puncaknya, dia pasti akan dapat menemukan kelainan dan menghilangkan aroma dengan kidarahnya yang melonjak. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan banyak seni abadi dan kekuatan suci untuk sampai ke sini. Esens kinya abis dan bahkan esens spiritnya sedikit lemah. Dalam keadaan seperti itu, bunga pemakan manusia bisa mengambil nyawanya. Liu Ping melihat mulut mengangai yang meneteskan darah turun dari langit dan menggigit dengan keras. Ekspresinya dipenuhi dengan keputus asaan dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Saat Liu Ping akan menyerah, sekelilingnya tampak mengalami perubahan yang aneh. Mulut bunga yang menganga berhenti di atas kepalanya. Itu sangat dekat dengannya tetapi tidak menggigit. Segera setelah itu, seolah-olah ketakutan, bunga itu menyusut kembali dengan cara yang aneh dan berubah kembali menjadi bunga yang lembut itu sekali lagi, berayun lembut dengan cara yang sangat patuh. Bab 2212 Liu Ping tercengang. Dia memandang bunga itu dengan linglung dan tidak bisa melepaskan linglungnya sejenak, berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Namun, tanaman dan tanaman merambat yang telah melilit tubuhnya dengan cepat mundur dan kembali normal. Lingkungannya kembali tenang. Tiba-tiba, vegetasi gila kehilangan agresifitas mereka. Kakak senior Liu, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Kemudian, seseorang membantunya berdiri. Liu Ping berbalik. Saudara muda Su. Itu adalah sesama murid akademinya, Su Zimo. Saudara muda Su, kamu sudah naik ke surga keempat juga. Liu Ping sedikit terkejut. Meskipun ranah kultivasi Anda sedikit lebih rendah, Anda tidak jauh lebih lambat dari saya dalam hal kecepatan. Saya benar-benar meremehkan Anda. Su Zimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, Liu Ping sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, Hati-hati, saudara muda Su. Tumbuhan di sekitar kita sangat agresif. Lenganku digigit oleh bunga itu. Liu Ping menunjuk ke lengannya yang terputus yang belum sembuh dan menatap bunga yang indah tidak jauh dengan rasa takut yang tersisa. Su Zimo mengangguk. Ketika Liu Ping melihat ekspresi santai Su Zimo, dia menjelaskan, Saudara muda Su, jangan tertipu oleh penampilan bunga itu. Betul sekali. Bunga itu terlihat normal barusan. Namun, itu benar-benar berubah menjadi mulut ganas dengan taring setajam silet yang lebih menakutkan daripada binatang buas manapun. Seperti yang dikatakan Liu Ping, dia menyalurkan roh esensinya dan lengannya yang terputus perlahan beregenerasi. Kakak senior Liu benar, kita harus lebih berhati-hati. Su Zimo setuju. Liu Ping berkata dalam-dalam, karena kita bisa bertemu di sini, ini adalah kesempatan langkah. Kita bisa bergabung dan mencoba menembus surga keempat. Baik. Su Zimo tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena dia harus memajukan dirinya sendiri, tidak apa-apa membawa seseorang. Saudara muda Su, ranah kultivasi Anda lebih rendah sehingga Anda dapat mengambil bagian belakang. Saya akan memimpin. Liu Ping berkata dengan suara yang dalam, Jika aku tidak bisa bertahan, kamu bisa mengambil bagian depan. Tentu. Su Zimo tidak menolak dan berkata, Kakak senior Liu, ayo cepat dan menyusul yang lain sesegera mungkin. Liu Ping menarik nafas dalam-dalam dan menyebarkan divine sensenya. Dia tetap waspada dan berjalan ke depan. Su Zimo mengikuti di belakang. Anehnya, setelah mereka berdua berjalan beberapa saat, Vegetasi di sekitarnya tidak bergerak sama sekali, juga tidak menyerang mereka. Seolah-olah semua yang Liu Ping alami barusan hanyalah ilusi. Saudara muda Su, apakah ada sesuatu yang terjadi di belakangmu? Liu Ping bertanya sambil melihat sekeliling. Semuanya biasa saja. Su Zimo memegang token di tangannya dan terus melihat peringkat mereka. Keduanya terus maju. Meskipun mereka tidak menemui hambatan apapun, Liu Ping sudah seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan tali busur, jadi dia tidak maju terlalu cepat. Meskipun peringkat mereka terus meningkat, kecepatannya juga agak lambat. Su Zimo secara bertahap menjadi tidak sabar. Saudara muda Su, kamu harus tetap waspada. Kamu tidak boleh terganggu. Liu Ping tahu dari nada bicara Su Zimo bahwa dia terganggu dan diingatkan lagi, meskipun segala sesuatu tampak normal di sekitar kita, bahaya bisa muncul kapan saja. Semakin tenang, semakin besar kemungkinan badai yang tak terbayangkan sedang terjadi. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak senior Liu, biarkan aku mengambil bagian depan. Anda dapat mengambil bagian belakang dan istirahat juga. Liu Ping merenung sejenak. Baiklah, kamu dapat mengambil bagian depan. Jika kami menghadapi bahaya, kami akan segera bertukar posisi. Kakak Liu, ikuti saja jejakku. Su Zimo berkata dan pindah ke sisi Liu Ping, melangkah maju dengan langkah besar. Hei, hei. Liu Ping terkejut dan berteriak dengan tergesa-gesa. Saudara muda Su, kamu berlari terlalu cepat. Hati-hati. Hati-hati dengan bunga itu. Hati-hati dengan pohon anggur itu. Su Zimo menutup telinga dan terus berlari ke depan. Wajah Liu Ping pucat dan dia ingin menyingkirkan Su Zimo. Namun, dia merasa tidak nyaman dan hanya bisa mengejar Su Zimo sambil berteriak dari belakang. Kecepatan Su Zimo meningkat. Pada akhirnya, Liu Ping hanya bisa mengejar Su Zimo dengan kecepatan penuh dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak. Yang aneh adalah mereka berdua tidak menghadapi serangan apapun di sepanjang jalan dan vegetasi di sekitarnya sangat sunyi. Liu Ping bahkan melihat pemandangan yang agak aneh. Awalnya, sepetak rumput lebat menghalangi jalan Su Zimo. Su Zimo tidak berniat menghindar dan langsung menyerang ke depan. Kerumputan yang lebat benar-benar terbelah ke samping dan membuka jalan bagi Su Zimo untuk maju dengan lancar. Aneh. Liu Ping menatap punggung Su Zimo dan sedikit mengernyit. Apa yang membuatnya sedikit bersemangat adalah peringkat keduanya naik dengan cepat. 400. 300. 200. Ini juga berarti bahwa para pembudidaya lainnya tidak sesukses di surga keempat seperti mereka berdua. Di Alun-Alun. Banyak pembudidaya memandang pembudidaya berjubah hijau di surga ke-9 dengan mulut ternganga. Melalui pengamatan tiga surga pertama, setiap orang memiliki pemahaman tentang metode Su Zimo dan membuat beberapa prediksi mental. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa surga ke-4 akan semudah ini bagi Su Zimo. Surga ke-4 adalah dunia tumbuhan. Semua tanaman dan vegetasi di ruang ini hidup. Sebagian dari tanaman tidak memiliki kemampuan ofensif dan hanya bisa menjerat dan menjebak pembudidaya, mengganggu dan menunda mereka. Tentu saja, ada juga banyak tanaman yang memiliki serangan dan mematikan yang sangat mengerikan. Bunga yang ditemui liuping hanyalah salah satu jenis yang paling biasa. Sepanjang jalan, mereka berdua melewati banyak jenis tanaman ofensif yang menakutkan, tetapi tidak ada dari mereka yang menyerang mereka berdua. Orang harus tahu bahwa di bagian lain dari ruang ini, tanaman serupa telah membunuh banyak pembudidaya. Namun, untuk beberapa alasan, tanaman tiba-tiba menjadi tenang dan patuh di depan Su Zimo. Para penonton bisa melihat semuanya dengan jelas. Semua orang tahu bahwa ini jelas bukan kemampuan liuping. Saat pertama kali memasuki surga ke-4, liuping hampir dimangsa oleh sekuntum bunga. Alasan mengapa bunga itu mundur adalah karena penampilan Su Zimo. Su Zimo ini benar-benar sesuatu. Dia memanfaatkan seni abadi atribut api untuk melewati surga pertama. Untuk surga kedua, dia memanfaatkan keterampilan rahasia air sejati surgawi. Untuk surga ketiga, dia melepaskan banyak teknik gerakan dan keterampilan rahasia. Meskipun itu mengesankan, itu tidak mudah. Hanya surga ke-4. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Su Zimo tidak melepaskan kekuatan ilahi atau keterampilan rahasia apapun di surga ke-4. Dia hanya maju tanpa penghalang. Saya rasa dia pasti telah mengembangkan beberapa teknik budidaya atau keterampilan rahasia yang berhubungan dengan tanaman. Itu sebabnya dunia tanaman tidak menyerangnya. Seseorang berspekulasi. Namun, Immortal Sialing yang disempurnakan mengerutkan kening dalam kebingungan. Baginya, tanaman sepertinya tidak mengakuinya. Sebaliknya, mereka tampaknya kagum. Bab 2213 Pada titik ini, tidak banyak pembudidaya yang memenuhi syarat untuk diperingkatkan di Earth Roll. Feng Yin, dewa yang bereinkarnasi dari kuil penunggang angin, telah mencapai surga ke-5. Immortal Tai Hua dari Flying Celestial Sek mengikuti dari belakang, tidak tertinggal jauh. Tidak banyak bahaya di surga ke-5, jadi itu relatif damai. Namun, ruang di surga ke-5 dibatasi oleh gaya gravitasi yang menakutkan. Bahkan jika seorang Immortal Bumi tahap ke-9 menggunakan mantra surgawi dan kekuatan ilahi, dia tidak akan bisa melompat terlalu tinggi, apalagi terbang. Genius tak tertandingi seperti Feng Yin dan Tai Hua tentu saja bisa terbang di udara untuk waktu yang singkat. Tetapi melakukan hal itu akan menghabiskan terlalu banyak essence key, dan kerugiannya melebihi keuntungannya. Oleh karena itu, meskipun mereka telah naik ke tempat ini, mereka memilih untuk berjalan menuju lempengan batu Earth Roll. Meskipun itu hanya babak eliminasi, dua dewa yang bereinkarnasi mampu menampilkan keterampilan mereka. Perbedaan di antara mereka tidak besar, tetapi mereka jauh di depan yang lain. Ketika mereka tiba di Loh Batu, tempat ketiga belum naik ke surga ke-5. Melihat ini, Perfected Immortal Sialing sedikit menganggup dan berkata, sepertinya prediksi Earth Roll benar. Tempat pertama dan kedua dari babak eliminasi telah diputuskan. Rekan Taoise King Feng dan Bai Hai, saya harus memberi selamat kepada Anda sebelumnya. Sialing memandang Celestial Immortal King Feng dan Celestial Immortal Bai Hai sambil tersenyum dan mengangkat cangkirnya dari jauh. Kedua dewa surgawi dengan cepat mengembalikan roti panggang. King Feng berkata, sebelum Immortal Feng Yin bereinkarnasi, dia adalah kakak laki-lakiku. Earth Roll hanyalah kompetisi biasa untuknya, jadi dia tidak akan merasa tertekan. King Feng berkata dengan santai, tetapi ada sedikit kebanggaan dalam nada suaranya. Bai Hai juga tersenyum dan berkata, jika bukan karena hal lain, Tai Hua tidak akan keluar dari pengasingan untuk berpartisipasi dalam Earth Roll. Su Xiao Tian mendengarkan diskusi tentang pukulan besar dan bertanya dengan suara rendah, yang mulia, peringkat babak penyisihan hanya sementara. Apa gunanya menjadi yang pertama atau kedua? Bukankah ada pertarungan peringkat setelah babak penyisihan? Ini sangat berguna. Xie Qing Cheng tersenyum dan menjelaskan, setelah peringkat seratus dewa bumi teratas di babak sistem gugur selesai, pertempuran peringkat akan segera diadakan tanpa jeda. Su Xiao Tian berkedip, tidak bisa mengerti sejenak. Xie Qing Cheng melanjutkan, ini berarti bahwa semakin awal Anda mencapai surga kelima, semakin tinggi peringkat Anda di babak penyisihan, semakin lama Anda harus beristirahat dan pulih. Ah! Su Xiao Tian menyadari dan berkata, dengan kata lain, Feng Yin, Tai Hua, dan yang lainnya dapat segera beristirahat dan memulihkan vitalitas mereka setelah tiba. Semakin lambat mereka tiba, semakin rendah peringkat mereka, dan mereka tidak akan punya banyak waktu untuk beristirahat. Ini pasti akan mempengaruhi pertarungan peringkat nanti. Tidak buruk. Xie Qing Cheng menganggup dan berkata, itu bukan satu-satunya keuntungan yang kamu miliki di babak eliminasi. Apakah ada keuntungan lain? Su Xiao Tian terkejut. Dari sudut pandangnya, Just Now saja sudah cukup bagi para pembudidaya di atas untuk menang dalam pertempuran peringkat. Format kompetisi pertarungan peringkat adalah pertarungan satu lawan satu. Xie Qing Cheng berkata, urutan kasar adalah tempat pertama versus tempat ke-100, tempat kedua versus tempat ke-99, dan seterusnya. Keuntungan dari aturan seperti itu adalah dapat mencegah dua jenius luar biasa bertemu sebelum waktunya, menghasilkan eliminasi jenius lainnya. Itu tidak sulit untuk dipahami. Misalnya, jika Feng Yin dan Tai Hua bertemu di babak pertama pertempuran peringkat, salah satu dari mereka pasti akan tersingkir. Itu akan terlalu tidak adil untuk papan peringkat bumi. Su Xiao Tian diam-diam terdiam. Dengan kata lain, semakin rendah peringkat seseorang di babak penyisihan, semakin kuat lawan di pertempuran peringkat. Betul sekali. Xie Qing Cheng mengangguk. Jika kamu berada di peringkat 100 atau 99 di babak eliminasi, kamu dapat memilih untuk kalah dalam pertarungan peringkat melawan Feng Yin dan Tai Hua. Su Xiao Tian berkata, tidak heran orang-orang ini ingin mencapai papan peringkat bumi sesegera mungkin dan peringkat lebih tinggi di babak eliminasi. Jadi, ada perbedaan besar dalam urutan peringkat. Saat itu, Feng Yin berdiri di depan papan peringkat bumi. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia melayang ke udara. Prasasti batu itu setinggi 100 kaki. Bagi banyak dewa bumi, bahkan jika mereka tidak menggunakan mantra abadi, mereka bisa mencapai ketinggian 100 kaki hanya dengan kekuatan ki dan darah mereka. Namun, ada medan gravitasi di surga kelima. Semakin tinggi yang melonjak, semakin besar gaya gravitasi. Pada akhirnya, itu bisa menjadi ratusan atau bahkan ribuan kali gaya gravitasi. Ketinggian 100 kaki sama sulitnya dengan naik ke surga untuk dewa bumi. Semua orang di alun-alun menyaksikan Feng Yin melayang ke udara, kecepatannya melambat. 60 kaki, 70 kaki, 80 kaki. Feng Yin sudah 80 kaki di atas Prasasti batu, tapi dia masih tidak meninggalkan namanya. Saat itu, Tai Hua tiba di depan Prasasti batu. Dia melihat segel di atas kepalanya, dan cahaya ilahi melintas di matanya. Dia mengaktifkan Divine Sense-nya dan mengaktifkan Celestial Art-nya. Dia juga melompat ke udara dan terus terbang. Aneh, Gumam Su Xiaotian. Bukankah cukup dengan meninggalkan namamu di papan peringkat bumi? Mengapa kamu harus terbang begitu tinggi? Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Yang mulia, mungkinkah nama yang lebih tinggi ada di Prasasti batu, semakin berguna untuk pertempuran peringkat? Kau terlalu memikirkannya. Senyum Xie Qing Cheng membuat semua wanita di alun-alun pucat dibandingkan. Setelah jeda singkat, Xie Qing Cheng berkata, Namun, makhluk abadi yang bereinkarnasi seperti Feng Yin dan Tai Hua terlahir arogan. Karena mereka ingin meninggalkan nama mereka di Prasasti batu, mereka tidak akan merendahkan diri mereka sendiri daripada yang lain. Jika mereka berdua meninggalkan nama mereka di Prasasti batu, mereka tidak akan menerimanya jika orang lain dengan santai menuliskan nama mereka di atas nama mereka. Meninggalkan nama seseorang di Prasasti batu adalah tanda semua orang. Sebagai makhluk abadi yang bereinkarnasi, Feng Yin dan Tai Hua ingin meninggalkan nama mereka di Prasasti batu. Mereka ingin mencapai titik tertinggi, memandang rendah semua pembudidaya lainnya, dan berdiri di atas semua orang. Xie Qing Cheng memandangi dua sosok yang perlahan naik di depan Prasasti batu dan berkata, Setiap kali eliminasi surga ke-9 diadakan, beberapa keajaiban dan monster akan diam-diam bersaing di Prasasti batu untuk menentukan siapa yang lebih baik. Biasanya terbang setinggi 80 kaki sudah menjadi batasnya. Tapi menilai dari teknik Feng Yin dan Tai Hua, mereka mungkin akan melampaui 80 kaki. Kecepatan Feng Yin semakin lambat saat dia mencapai 80 kaki. Tapi dia tidak berhenti, dia mendorong darahnya hingga batasnya dan suara ombak datang dari tubuhnya saat dia terus naik. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mencapai 90 kaki. Feng Yin sedikit menundukkan kepalanya dan menatap Tai Hua, yang dengan cepat mendekatinya. Jika dia memberikan segalanya, dia tentu saja bisa naik sedikit lagi. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan mengekspos terlalu banyak dan menghabiskan terlalu banyak energi. Itu sama sekali tidak perlu. Dia percaya bahwa Tai Hua tidak akan terus naik hanya untuk kebanggaan sesaat. Pada pemikiran itu, Feng Yin meninggalkan namanya di Prasasti batu di ketinggian 90 kaki. Bab 2214. Setelah Feng Yin mengukir namanya di ketinggian 90 meter, dia tidak pergi. Tidak lama kemudian, Tai Hua juga naik, darah di tubuhnya naik, begelombang seperti gelombang pasang. Seperti yang diharapkan. Dia melirik Feng Yin di sampingnya dan tidak terus naik. Sebaliknya, dia juga mengukir namanya di ketinggian 90 kaki. Jika mereka terus naik, gravitasi yang harus mereka tanggung tidak akan terbayangkan. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Pertarungan nyata antara keduanya akan berada di pertarungan peringkat terakhir. Keduanya berdiri di ketinggian 90 meter dari Prasasti batu. Ketika mereka bertukar pandang, percikan terbang kemana-mana. Mereka bisa melihat semangat juang di mata masing-masing. Di hati kedua dewa yang bereinkarnasi ini, hanya pihak lain yang layak menjadi lawan mereka dalam pertempuran daftar bumi ini. Dua rekan Taoist ini cukup menarik. Si Eling Abadi yang sempurna tersenyum dan berkata, perakiraan batu peringkat bumi tingginya 90 kaki. Itu harus menjadi rekor. Sejauh yang saya tahu, setidaknya tidak ada seorang pun di depannya. Adapun mereka yang datang setelah dia, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengungguli dia. Para pembudidaya dari sekte langit terbang dan kuil angin kekaisaran mengangkat kepala mereka sedikit. Mereka semua merasa bangga pada diri mereka sendiri. Feng Yin dan Tai Hua, kedua nama ini berdiri berdampingan di tablet batu peringkat bumi. Mereka seperti dua dewa sempurna, sangat mempesona, naik ke puncak, menghadap ke dunia, tak tersentuh. Ini baru sembilan sang. Apa yang bisa dibanggakan? Yun Ting menatap wajah para pembudidaya dari sekte abadi terbang dan biara kekaisaran angin dan mencibir. Sayang sekali kamu, Yun Ting, hanya bisa memamerkan kevasihanmu. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi lagi. Green Peak Celestial Immortal berkata dengan acuh tak acuh. Yun Ting mendengus dingin dan tidak menjawab. Feng Yin dan Tai Hua turun dan beristirahat tidak jauh darinya. Tak lama, Yue Feng dari sekte abadi gunung dan laut tiba di depan prasasti batu. Yue Feng menduduki peringkat ketiga pada peringkat prediksi daftar bumi. Daftar bumi memiliki evaluasi yang sangat tinggi tentang dirinya. Menurut penyusun, jika bukan karena dua dewa yang bereinkarnasi, Yue Feng ini akan menjadi yang teratas dalam daftar bumi. Yue Feng berdiri di depan tablet batu dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia melihat dua nama Taoist yang bersinar di atas dengan ekspresi ragu-ragu. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengerucutkan bibirnya. Dia tidak memilih untuk terbang ke langit dan berusaha melampaui mereka berdua. Dia berdiri di tempatnya, kakinya tertanam kuat di tanah, dan mengukir namanya di depan loh batu. Kemudian, dia pergi ke sisi lain dan duduk bersilah. Dia menelan pil obat dan mulai memulihkan Yuan Qi dan staminanya. Si Eling menghela nafas kagum. Murid dari sekte abadi pegunungan dan laut ini tidak buruk sama sekali. Dia memiliki temperamen yang stabil, dan tidak sembarangan membuang energi vital dan staminanya untuk memperjuangkan posisi yang lebih tinggi. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Tian Yuan dari sekte abadi gunung dan laut sedikit mengangguk setuju. Dari sudut pandangnya, daripada menghabiskan Yuan Qi dan kekuatan fisiknya untuk bersaing memperebutkan ketinggian prasasti batu, lebih baik menyimpannya dan menggunakannya dalam pertempuran peringkat terakhir. Pada saat itu, peringkat keempat, Han Dairen, sudah naik dan melangkah menuju tablet batu. Han Si Besi memang komandan besar pengawal bumi eksekusi. Meskipun dia telah tertunda untuk sementara waktu di surga kedua, dia masih berhasil mengejar dan melampaui yang lain, menjadi orang keempat yang mencapai tablet batu peringkat bumi. Han Dairen mengangkat kepalanya untuk melihat dua nama yang berada 90 kaki di atas tanah. Dia tidak memilih untuk terbang ke udara. Sebagai gantinya, dia mengukir namanya di bawah. Dengan nama Taoise Feng Yin dan Tai Hua berdiri di 90 meter di atas kerumunan, tidak ada pembudidaya lain yang memiliki keinginan untuk bersaing satu sama lain. Aneh. Su Xiaotian tiba-tiba berbisik, Yang Mulia, Bukankah Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Shaq akan bergabung untuk membunuh Tuan Su? Mengapa mereka belum melakukan apa-apa? Si Ae King Cheng mengerutkan kening. Dia telah memikirkan hal ini sejak awal babak eliminasi. Ini juga yang membuatnya bingung saat ini. Mungkinkah Tuan Yuan Zuo benar-benar menggertak? Si Ae King Cheng melirik Lord Yuan Zuo, yang tidak jauh darinya. Pada saat itu, ekspresi Lord Yuan Zuo tenang. Tidak ada sedikitpun kecemasan di wajahnya, seolah-olah semua yang terjadi berada dalam kendalinya. Setelah Han Si Besi mengukir namanya, dia dan Tai Hua saling memandang, mengangguk sedikit, dan berjalan ke sisi lain. Hati Si Ae King Cheng bergerak dan dia berkata, Aku mengerti. Mereka akan melakukannya di sini. Petik 2. Di depan tablet batu daftar bumi. Su Xiaotian bertanya. Si Ae King Cheng mengangguk dan berkata, terlepas dari beberapa susunan teleportasi, ada juga tablet batu daftar bumi yang dapat mengumpulkan para pembudidaya dari Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang. Namun, tidak hanya para pembudidaya dari Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang berkumpul di depan tablet batu daftar bumi, bahkan Dewa Bumi dari Akademi Kian Kun dapat berkumpul di sini. Su Xiaotian mengerutkan kening dan berkata, pada saat itu, murid-murid lain dari Akademi Kian Kun pasti tidak akan berdiri dan melihat Tuan Su di Kepung. Mungkinkah? Si Ae King Cheng tiba-tiba memikirkan tebakan yang menakutkan dan ekspresinya sedikit berubah. Saat itu, pembudidaya kelima yang mencapai tablet batu daftar bumi muncul. Putri Pelangi Merah Seperti yang diharapkan Si Ae King Cheng, teknik gerakan Putri Pelangi Merah memberinya keuntungan besar dalam babak penyisihan sembilan surga. Kekuatan tempurnya tidak dapat digolongkan dalam lima besar. Namun, dia adalah orang kelima yang tiba di babak eliminasi sembilan surga, melampaui banyak pembudidaya yang diprediksi. Para tetua dari Akademi Kian Kun saling memandang dan menganggup puas. Ketika Putri Pelangi Merah tiba di depan tablet batu daftar bumi, dia melirik Feng Yin, Tai Hua, dan dua lainnya yang sedang bermeditasi. Kemudian, dia melihat empat nama di tablet batu dan sedikit cemberut. Dia tidak seperti Yue Feng dan Han Si Besi. Dia tidak yakin dan ingin mencobanya. Dia melayang ke langit dan terbang lebih tinggi. Sepanjang jalan, dia menggunakan banyak teknik abadi dan kekuatan gaib. Namun, ketika dia mencapai ketinggian 27 kaki, dia sudah kelelahan dan tidak bisa naik lebih tinggi. Putri Pelangi Merah tidak punya pilihan selain mengukir namanya di tempat ini. Sosok Putri Pelangi Merah perlahan turun. Si Eking Cheng tampaknya memiliki firasat. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan dia menatap sembilan surga dengan ekspresi gugup. Saat sosok Putri Pelangi Merah hendak mendarat di tanah, sesuatu yang aneh terjadi. Immortal Tai Hua dan Handa Iron, yang sedang bermeditasi di kedua sisi loh batu, tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka berdua bergerak dan menyerang pada saat yang sama, bergegas menuju Putri Pelangi Merah. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan apapun. Scarlet Rainbow Contest baru saja selesai mengukir namanya di ketinggian 70 kaki. Sekarang dia kelelahan, dan dia benar-benar tidak berdaya, dia dikepung oleh Immortal Tai Hua dan Handa Iron, dua jenius yang tiada taranya. Dia tidak akan cocok untuk salah satu dari mereka. Kedua ahli telah bergabung, dan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia kelelahan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun kecepatannya cepat, di ruang surga kelima, dia sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Serangan Immortal Tai Hua dan Handa Iron seperti petir, tiba dalam sekejap. Jangankan nyonya wilayah, bahkan para penonton tercengang di tempat. Untuk sesaat, mereka tidak bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Bam, bam. Mereka berdua hanya bertukar satu putaran pukulan. Sosok Putri Pelangi Merah ditahan oleh Immortal Tai Hua saat dia mendarat. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Putri Pelangi Merah ditahan dan ditangkap. Perasaan ilahi Immortal Tai Hua bergerak dan dia mengaktifkan seni surgawi. Dia merilis batasan dan mencantumkannya di Princess Red Rainbow. Tubuh, energi vital, dan roh primordial Putri Pelangi Merah semuanya disegel. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bab 2215. Melihat adegan ini, Sye King Cheng menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, apa yang dia khawatirkan tentang just now terjadi. Ketika dia menyadari bahwa kerajaan abadi Jin Agung dan Sekte Surgawi Terbang akan bertarung di Prasasti Batu Daftar Bumi, dia sama-samar menebak bahwa para pembudidaya Akademi Kian Kun akan menjadi sasaran. Apa yang coba dilakukan oleh Jin Agung dan Sekte Langit Terbang? Ekspresi Elder Zhong dari Akademi Kian Kun berubah dan dia bertanya dengan keras. Para tetua lainnya juga melihat ke arah grid Jin Immortal Kingdom dan Flying Celestial Sek dengan marah. Immortal Sye Ling yang sempurna mengerutkan kening dan bertanya, Yuan Zuo, Bai Hai, apa artinya ini? Putri Pelangi Merah bukan hanya seorang murid dari Akademi Kian Kun tetapi juga putri dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Tidak mungkin bagi Sye Ling untuk tetap acuh-ta'acuh setelah melihat ini. Yuan Zuo berdiri dan membungkuk pada Sye Ling sambil tersenyum. Yang mulia, jangan khawatir. Han Besi dan Tai Hua tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan menyakiti Putri Pelangi Merah. Ekspresi Sye Ling melunak. Yuan Zuo melanjutkan, tidak hanya itu, Han Si Besi dan Tai Hua juga sedang menunggu Putri Pelangi Merah untuk mengukir namanya di Prasasti Batu Daftar Bumi sebelum menyerangnya. Kami hanya sementara memenjarakan Putri Pelangi Merah dan membiarkannya menonton dari samping. Bai Hai melambaikan kipas lipatnya dan berkata santai dengan senyum di wajahnya. Apa artinya ini? Penatua Akademi Kian Kun dia memelototi sisi yang berlawanan dan berteriak. Tidak ada apa-apa. Yuan Zuo mengangkat bahu dan berkata dengan santai, kami hanya ingin para murid Akademi Kian Kun berperilaku baik nanti agar mereka tidak terluka. Mendengar ini, para tetua Akademi mengerti. Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Surgawi Terbang ingin menahan murid-murid lain dari Akademi Kian Kun agar mereka tidak membantu Su Simo nanti. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa rencana Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Celestial Sek hanya untuk menargetkan Su Simo. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kedua faksi akan menyerang Akademi Kian Kun. Ekspresi tetua Zong berubah jelek dan dia berkata dengan dingin, jadi, kalian berdua akan bergabung untuk berurusan dengan Akademi Kian Kun sejak awal. Orang harus tahu bahwa di masa lalu peringkat bumi, meskipun ada pertempuran antara para pembudidaya dari berbagai kekuatan, itu tidak akan berubah menjadi konfrontasi antara kekuatan. Paling tidak, tiga domain abadi yang hebat dan empat sekte abadi yang hebat tidak akan melepaskan semua kepura-puran keramahan. Tanpa diduga, kerajaan abadi dajin dan sekte surgawi terbang bergandengan tangan dan secara terbuka menyerang para pembudidaya Akademi Kian Kun untuk Dewa Bumi. Karena Akademi Kian Kun Anda ingin melindungi orang berdosa yang dikejar negara jin, Anda harus menanggung ini. Selain Tuan Wilayah Cihong, tidak ada orang lain dari Akademi Kian Kun Anda yang akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama mereka di proklamasi bumi. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo tidak menyembunyikannya dan langsung mengakuinya. Dia mencibir dan berkata dengan ekspresi mengejek, pertempuran daftar bumi ini dapat dianggap sebagai pelajaran kecil untuk Akademi Kian Kun Anda. Tentu. Penatua dia sangat marah sehingga dia malah tertawa dan berkata, karena dua kekuatan besarmu tidak tahu malu, maka jangan salahkan Akademi kami karena tidak menunjukkan belas kasihan di masa depan. Akademi Kian Kun saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sidang 10.000 tahun berikutnya akan diadakan di Akademi Kian Kun. Sebagai tuan rumah, Akademi Kian Kun secara alami memiliki banyak cara untuk membalas dendam pada kerajaan abadi Dajin dan sekte surgawi terbang. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo sepertinya tahu apa yang dipikirkan Penatua He. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Paling-paling, negara Jin akan mengirim beberapa orang ke majelis 10.000 tahun berikutnya dan membiarkan Akademi Kian Kun Anda melampiaskan kemarahan mereka. Anda. Penatua dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena mereka merencanakan ini dan bersiap untuk menyerang Akademi Kian Kun, mereka secara alami mempertimbangkan semua konsekuensinya dan sudah memikirkan tindakan balasan. Surga abadi Bayhai memandang para tetua Akademi Kian Kun dan tersenyum santai. Jangan khawatir untuk saat ini. Tai Hua, Han Si Besi dan yang lainnya akan tahu kapan harus berhenti. Mereka tidak akan membahayakan nyawa murid lain dari Akademi kecuali Susimo. Huff. Penatua Zong tampak tertekan dan marah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap dingin ke pangeran Kabupaten Yuan Zuo dan surga abadi Bayhai. Meskipun para tetua Akademi terkejut dan marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu dan hanya bisa membiarkan situasi berkembang. Menarik, menarik. King Feng Celestial Immortal dari Imperial Wind Temple bertepuk tangan dan tersenyum. Sebenarnya, para tetua, kamu tidak perlu marah. Dari sudut pandang lain, ini adalah semacam perlindungan bagi para murid Akademi. Pikirkan tentang itu. Jika murid Akademi tidak disegel, mereka akan bertarung sampai mati. Dengan Immortal yang bereinkarnasi seperti Tai Hua di sini, berapa banyak murid Akademi yang akan bertahan. King Feng Celestial Immortal mengipasi api seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Hahaha. Yun Ting tertawa dan menyipitkan mata pada King Feng Celestial Immortal. Sungguh membuka mata. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memutarbalikkan kebenaran dengan begitu baik. King Feng Celestial Immortal mencibir. Di surga ke-9. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri Pelangi Merah tertahan. Dia mengerutkan kening dan memelototi Immortal Tai Hua dan Hand Iron. Wajahnya penuh amarah saat dia berteriak. Immortal Tai Hua tampak arogan dan mengabaikan Putri Pelangi Merah. Dia berjalan ke sisi loh batu dan terus bermeditasi dengan mata tertutup. Putri, aku harus merepotkanmu. Hansi Besi berkata dengan tenang. Dia menempatkan Putri Pelangi Merah di samping loh batu dan duduk bersila untuk bermeditasi. Putri Pelangi Merah tidak dapat bergerak selama seluruh proses. Dia berada di bawah belas kasihan Hansi Besi. Kamu anjing, lepaskan aku. Beraninya kau menyentuhku. Ini adalah kerajaan surgawi matahari berkobar. Anjing kau. Hansi Besi mundur ke sisi loh batu dan bermeditasi dengan mata tertutup. Putri Pelangi Merah tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengutuk untuk melampiaskan amarahnya. Berisik. Immortal Tai Hua sedikit mengernyit. Dia menjentikan jarinya dan esenski dengan cepat membentuk jimat di udara dan mendarat di wajah Putri Pelangi Merah. Woo! 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 Putri Pelangi Merah tiba-tiba tidak bisa berbicara. Wajahnya menjadi merah dan dia menjadi lebih marah. Namun, dia tidak bisa melanggar batasan yang diberikan imortal Tai Hua padanya. Dia hanya bisa terengah-engah dan menatap Tai Hua dan Hansi Besi ingin membunuh mereka dengan matanya. Feng Yin yang tidak jauh tidak membuka matanya seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yue Feng dari Sekte Surgawi Gunung dan Laut memandang sambil berpikir. Dia sepertinya telah menebak sesuatu tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini tidak ada hubungannya dengan dia atau Sekte Surgawi Gunung dan Laut. Dia tidak perlu peduli. Dia hanya punya satu tujuan dan itu adalah peringkat pertama di Earth Roll. Segera, kultifator ke-6 yang mencapai Earth Roll muncul. Dia juga dari Sekte Surgawi Terbang. Nama taunya adalah King Chen Xi. Dia tampan dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Jika bukan karena imortal Tai Hua, King Chen Xi akan menjadi Earth Immortal nomor 1 di Sekte Surgawi Terbang. King Chen Xi tiba dan meninggalkan namanya di tablet batu. Dia tidak terkejut melihat Putri Pelangi merah ditahan. Dia membungkuk sedikit ke imortal Tai Hua dan kemudian duduk untuk beristirahat. Kultifator ke-7 yang mencapai tablet batu adalah Xie Yun dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Putri Pelangi Merah telah dikalahkan oleh Xie Yun dalam pertempuran keluarga Kerajaan-Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Xie Yun juga menduduki peringkat 10 besar di Earth Roll. Bab 2216. Xie Yun datang ke depan tablet batu peringkat bumi. Setelah mengukir namanya, dia melihat ke arah nyonya daerah Pelangi Merah yang duduk bersilat tidak jauh dan berkata, Aku mengalahkanmu sebelumnya. Kamu mengalahkanku sekali di turnamen penghapusan 9 surga. Sepertinya kita hanya bisa memutuskan siapa yang lebih kuat dalam pertarungan peringkat. Wuuuh. Putri Pelangi Merah menatap dengan mata terbuka lebar. Dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa mengeluarkan suara. Hem. Xie Yun sedikit mengernyit. Melihat ekspresi aneh Putri Pelangi Merah, dia berjalan maju perlahan. Dia akan bertanya ketika Hansi besi tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Yang Mulia Xie Yun, Putri Pelangi Merah baik-baik saja. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Yang Mulia hanya bisa menonton dari samping. King Chen dari sekte surgawi terbang juga tersenyum. Tatapan Xie Yun menyapu keduanya dan mendarat di Immortal Taihua tidak jauh. Dia samar-samar menebak sesuatu. Xie Yun berpikir sejenak dan perlahan mundur ke samping untuk mengamati. Putri Pelangi Merah terus membuat suara. Xie Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan tampak menyesal. Selama Putri Pelangi Merah baik-baik saja, dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Beberapa orang bahkan mungkin menjadi lawannya di daftar bumi. Bahkan jika mereka terbunuh, dia tidak akan ikut campur. Tempat kedelapan, Sekte Abadi Gunung dan Laut, Duke Yun Lei Duke Yun Lei dan Putri Pelangi Merah berpartisipasi dalam seleksi Sekte Abadi seribu tahun yang lalu dan bergabung dengan Sekte Abadi Gunung dan Laut. Setelah Duke Yun Lei meninggalkan namanya di tablet batu, dia juga mendengar suara Putri Pelangi Merah dan merasa ada yang tidak beres. Tatapannya menyapu Immortal Taihua, Handa Iron, dan King Chen dan dia terkejut. Posisi ketiganya tampaknya acak, tetapi mereka sangat teliti. Setiap pembudidaya yang datang ke depan tablet batu daftar bumi dapat dikelilingi oleh ketiganya. Hati Yun Ting tergerak saat dia juga menyimpulkan kebenaran umum. Dia mundur ke samping dan melihat dari pinggir lapangan. Tempat kesembilan, Kerajaan Abadi Zisuan, Duke Yun Tao. Tempat kesepuluh, Akademi Kiankun, Ye Fei. Ketika Ye Fei naik ke lapisan kelima surga, sesepu akademi menjadi gugup. Ye Fei adalah orang nomor satu di kompetisi sekte luar akademi dan akademi memiliki harapan besar untuknya. Semua orang di luar sembilan surga tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Apa yang Ye Fei tidak tahu adalah bahwa apa yang menunggunya adalah jebakan besar. Begitu dia mencapai tablet batu peringkat bumi, Handa Iron dan yang lainnya akan menyerang. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk meninggalkan namanya di Loh Batu. Ini adalah kecemerlangan dari Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sec. Dengan bantuan Immortal Tai Hua dan Handa Iron, mereka bisa bergabung selama mereka mencapai prasasti batu terlebih dahulu. Ketika pihak lain tidak berdaya, mereka berdua bekerja bersama sudah cukup untuk menekan siapapun. Selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya dari Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sec tiba. Adapun para pembudidaya akademi Kiankun, setiap kali seseorang mencapai tablet batu, mereka akan ditekan dan disegel sampai Su Zemo muncul. Di sembilan surga, angin menderu dan pasir serta batu memenuhi udara. Untuk beberapa alasan, tiba-tiba ada jejak niat membunuh di ruang ini. Di tengah pasir liar, Yefei terus bergerak maju. Akhirnya, dia melihat tablet batu peringkat bumi yang tingginya 10 sang. Ada beberapa pembudidaya yang duduk di sekitar tablet batu peringkat bumi, bermeditasi dengan mata tertutup. Di antara mereka ada seorang wanita. Dari jauh, dilihat dari pakaian dan sosoknya, dia tampak seperti Red Rainbow County Lord. Saat pasir kuning menghalangi penglihatannya, indra ilahinya tidak bisa menjangkau terlalu jauh, jadi Yefei tidak bisa melihat dengan jelas. The Red Rainbow County Lord menatap Yefei saat dia semakin dekat. Namun, dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa bergumam dengan sekuat tenaga. Namun, mulut dan lidahnya disegel oleh Immortal Taihua. Bahkan gumamannya sangat lembut dan tidak bisa didengar kecuali dia dekat. Yefei berjalan maju dengan cepat dan secara bertahap semakin dekat ke tablet batu peringkat bumi. Perlahan-lahan, dia bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Feng Yin, Taihua, Han Si Besi. Wanita itu memang Tuan Daerah Pelangi Merah. Saudari Junior Red Rainbow, aku tidak menyangka kamu lebih cepat dariku. Yefei berkata keras dengan senyum di wajahnya. Dia terus bergerak menuju tablet batu peringkat bumi. Tuan Daerah Pelangi Merah dapat mendengar suara Yefei, tetapi suaranya tidak dapat menjangkaunya. Semakin seperti ini, semakin cemas dia menjadi. Yefei mengambil beberapa langkah lagi dan tiba-tiba berhenti. Dia menyipitkan matanya dan melihat para pembudidaya di sekitar tablet batu peringkat bumi. Matanya dipenuhi dengan ketidakpastian. Tuan Daerah Pelangi Merah tidak menanggapi, yang membuatnya merasa khawatir. Dia melirik ke tempat imortal Taihua, Honda Iron, dan King Chen Zi berada dan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada yang salah. Yefei mengerutkan kening, ekspresinya muram. Seperti yang diharapkan dari murid sekte luar teratas dari Akademi Qiankun. Kewaspadaannya telah melampaui yang lain. King Chen Zi dari sekte surgawi terbang tiba-tiba membuka matanya dan tertawa kecil. Pada saat yang sama, Hansi besi bergerak dan bergegas menuju Yefei dengan kecepatan yang sangat cepat. King Chen Zi juga menerkam ke arah Yefei. Awalnya, mereka berdua telah merencanakan untuk menunggu Yefei mendekat sebelum menyerang. Mereka tidak berharap Yefei memperhatikan sesuatu yang tidak biasa sebelumnya. Reaksi Yefei juga sangat cepat. Saat King Chen Zi berbicara, dia mundur. Baik Hansi besi dan King Chen Zi berperingkat lebih tinggi darinya. Jika itu pertarungan satu lawan satu, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, dia tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka berdua bergabung. Selain itu, masih ada Imortal Tai Hua. Yefei sangat menentukan. Dia membuat keputusan dalam sepersekian detik dan tidak berencana untuk melawan Han Dairen dan King Chen Zi sama sekali. Dia ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mengumpulkan sesama murid dari Akademi lain sebelum membuat rencananya. Jika tidak, jika murid Akademi tiba satu per satu, mereka tidak akan mampu melawan para pembudidaya kerajaan surga Jin Agung dan sekte surgawi terbang. Dalam waktu sesingkat itu, semua tindakan pencegahan Yefei sudah dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, dia menghadapi Han Dairen dan King Chen Zi, yang terlalu kuat. Mereka berdua tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Bangkit! Han Si Besi mengaktifkan roh esensinya dan berteriak. Di belakang Yefei, dinding es besar mengembun dari udara tipis, menghalangi jalan Yefei. Dia tidak bisa membiarkan salah satu murid Akademi melarikan diri. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Han Dairen tidak menahan diri dan langsung menggunakan Grand Divine Power-nya. Yefei memadatkan jari pedangnya dan mengaktifkan roh esensinya. Dengan teriakan, dia menikam dinding es di belakangnya. Ledakan! Cahaya pedang yang menyilaukan meledak dari jari pedangnya dan menembus lubang di dinding es. Namun, dengan sedikit penundaan ini, serangan King Chen Zi telah tiba. Yefei tidak punya pilihan selain memblokir lagi. King Chen Zi tertawa. Dia tidak melawan Yefei secara langsung. Tangannya membentuk benangki dan hanya terjerat dengan Yefei, membuatnya tetap di tempatnya. Di sisi lain, Hansi besi tiba. Dia meluruskan telapak tangannya menjadi pedang dan menebas kepala Yefei. Aura yang menusuk tulang menyelimuti Yefei, menyebabkan dia menggigil. Kidan darahnya mengalir sangat lambat hingga hampir membeku. Sangat kuat. Yefei terkejut. Dia memadatkan jari pedangnya dan menusuk ke belakang, bertabrakan dengan sabertelapak tangan Hansi besi. Retakan! 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 lapisan es langsung menutupi jari pedang Yefei. Embun beku terus menyebar di sepanjang lengannya. Di sisi lain, King Chen Zi memadatkan 10 benang hijau ramping dari 10 jarinya dan membungkusnya di sekitar tubuh Yefei, mengikat anggota tubuhnya. Dua ahli terkemuka bergabung dan memaksa Yefei ke sudut dalam 2 hingga 3 putaran. Bab 2217 Engah! Yefei meludahkan aliran udara putih dari mulutnya. Itu seperti pedang terbang, menusuk ke arah wajah King Chen Zi. Itu setajam senjata ilahi. King Chen Zi tidak berani ceroboh. Dia bergegas menghindar. Pada saat yang sama, Ki dan darah Yefei melonjak di tubuhnya. Ki primordial di tubuhnya melonjak dan mengeluarkan garis-garis pedang Ki yang seperti naga. Pedang Ki mengitarinya dengan momentum yang luar biasa. Anomali garis darah. Mengetahui bahwa dia berada dalam situasi putus asa, Yefei tidak berani menahan diri. Dentang! Dentang! 10 benangki primordial hijau yang dilepaskan oleh King Chen Zi dipotong oleh pedang Ki. Embun beku di tubuh Yefei juga hancur di bawah serangan pedang Ki. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke segala arah. Segel! Saat itu, suara acu-ta'acu datang dari samping. Jimat yang kuat turun dan menembus anomali garis darah di sekitar Yefei. Lapisan pedang Ki langsung tercetak di dadanya. Taihua Imortal telah bergerak. Jimat itu memancarkan kekuatan aneh. Bahkan anomali garis darah Yefei tidak bisa memblokirnya. Yefei mendengus. Tubuhnya bergetar hebat dan pedang garis darah Ki di sekitarnya runtuh. Dia mencoba mengaktifkan roh primordialnya dan menggunakan keterampilan rahasia roh primordialnya untuk menyingkat Ki primordial. Namun, dia menemukan bahwa roh primordial dan Ki primordial di tubuhnya telah sepenuhnya disegel oleh kekuatan yang kuat. Apakah ini kekuatan Imortal yang bereinkarnasi? Yefei memandang Taihua Imortal tidak jauh dan mencipir. Kau menggertaku dengan angka, sungguh tak tahu malu. Wajah Taihua Imortal menjadi gelap. Meskipun dia adalah dewa bumi, dia selalu menganggap dirinya sebagai dewa sempurna karena identitasnya sebagai dewa yang bereinkarnasi. Kata-kata kasar Yefei seperti tantangan bagi Imortal yang disempurnakan oleh Earth Imortal yang tidak penting. Niat membunuh muncul di hatinya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Taihua Imortal tidak berencana untuk bergerak. Namun, dia tidak sabar ketika dia melihat bahwa Hansi Besi dan King Chen Xi tidak bisa menekan Yefei bahkan setelah beberapa putaran. Khawatir bahwa sesuatu yang lain akan terjadi, dia menutup mulut Yefei. Kamu sebaiknya memperhatikan apa yang kamu katakan di depanku. Lidah yang longgar dapat menyebabkan masalah. Nada bicara Taihua Imortal tenang, tapi niat membunuhnya tersembunyi. Demi akademikian kun, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Selanjutnya, Immortal Taihua mengaktifkan Divine Sense-nya dan melepaskan jimat lain untuk menyegel mulut dan lidah Yefei. Yue Feng, Yun Lei, dan Xie Yun menggelengkan kepala dalam hati. Kekuatan tempur Immortal Taihua, Handa Iron, dan King Chen Xi hampir bisa masuk dalam lima besar terestrial role. Dengan mereka bertiga bekerja bersama, apalagi Yefei, bahkan jika Feng Yin ada di posisi mereka, dia mungkin tidak bisa menang. Dari awal hingga akhir, Feng Yin tidak membuka matanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Matanya masih terpejam saat dia mengatur napasnya, menghemat energinya. Hantai membawa Yefei, yang juga terdiam, ke sisi tablet batu. Dia memindahkan Yefei ke sisi Nyonya Daerah Pelangi Merah dan juga mengambil posisi yang sama. Wooo! Nyonya Daerah Pelangi Merah memandang Yefei seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Wajah Yefei dingin, dan dia tidak mengeluarkan suara dari awal hingga akhir. Sebagai orang nomor satu di sektel luar Akademi, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, dia juga mewakili Akademi Kian Kun. Akademi Kian Kun pasti tidak akan menunggu kematian. Dia tidak akan pernah membiarkan skema Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sek berhasil. Dia tidak mengeluarkan suara. Dia sangat pendiam, menunggu dalam diam. Di alun-nalun, para tetua Akademi Kian Kun tampak sangat cemberut. Bagus-bagus-bagus. Penatua Zong menggertakkan giginya, menekan amarahnya, dan berkata, Sekte Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang benar-benar bagus. Akademi Kian Kun akan mengingat penghinaan hari ini dan pasti akan membayarmu kembali di masa depan. Tindakan Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang tidak hanya ditujukan pada Susimo. Dalam pertemuan 10.000 tahun ini, di bawah tatapan Sekte dan Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, itu juga merupakan tamparan berat bagi Akademi Kian Kun. Bahkan Yefei tidak bisa bertahan lebih dari beberapa nafas, apalagi murid-murid lain dari Akademi Kian Kun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya tiba di tablet batu daftar bumi. Termasuk Hand Iron, ada 6 orang dari Great Jin Immortal Kingdom. Termasuk Immortal Tai Hua, ada 7 orang dari Flying Immortal Sek. Pada akhirnya, Immortal Tai Hua tidak perlu melakukan apapun. Para pembudidaya lain dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang dapat menekan dan menyegel murid-murid Akademi Kian Kun dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Pada saat ini, ada lebih dari 10 murid Akademi Kian Kun yang disegel di depan tablet batu daftar bumi. Ada 48 nama di tablet batu daftar bumi. Di surga keempat, Suzimo memiliki perjalanan yang mulus dan tiba di barisan teleportasi di area pusat tanpa hambatan. Dia pertama kali melihat ke bawah pada nama pada token. Ada cukup waktu. Dia melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya pada pohon willow tidak jauh. Pohon willow ini telah ada selama bertahun-tahun. Batangnya lurus dan kulitnya kasar. Cabang-cabang willow halus dan hijau. Mereka menggantung di udara dan bergoyang lembut dengan angin sepoi-sepoi. Meskipun pohon willow ini kuno, ia memancarkan vitalitas yang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan vegetasi yang hidup dan subur di sekitarnya, pohon willow di depannya sedikit aneh dan menyeramkan. Karena, tergantung di cabang-cabang willow yang lembut ini, ada potongan-potongan kulit manusia yang kering. Kulit manusia yang kering terlihat sangat mengerikan karena tidak memiliki daging, darah, atau tulang. Beberapa kulit manusia masih memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di wajah mereka bahkan ketika mereka mati. Ada pembudidaya tergantung di beberapa cabang willow. Mereka adalah dewa bumi yang berpartisipasi dalam kompetisi kos sembilan surga. Jelas, mereka baru saja mati. cabang-cabang willow yang tampaknya lemah ini melilit leher para pembudidaya ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa ada duri kecil di cabang willow yang menembus pembuluh darah leher pembudidaya ini. Mereka perlahan menyerap vitalitas mereka. Tidak akan lama sebelum dewa bumi ini menjadi kulit manusia yang kering. Su Zemo terbiasa melihat darah dan pembunuhan. Dia merasa jijik dengan pemandangan seperti itu. Dia berjalan menuju pohon willow. Jika dia tidak salah, harta karun di ruang ini seharusnya ada di pohon willow ini. Tak lama, Su Zemo tiba di sekitar pohon willow. Beberapa cabang willow yang memiliki mayat segar yang tergantung di atasnya tidak menghindarinya. Sebaliknya, mereka sedikit bergoyang dengan angin, mengayunkan beberapa mayat yang berada dalam keadaan mengerikan dengan mata terbuka lebar di depan Su Zemo. Tampaknya itu adalah gerakan yang tidak disengaja, tetapi itu lebih seperti peringatan. He he. Su Zemo tertawa. Kamu ingin melawanku sekarang setelah kamu mendapatkan harta karun itu. Su Zemo bergumam pelan sambil menatap pohon willow tidak jauh. Di ruang ini, semua tanaman lain memilih untuk tunduk padanya ketika mereka merasakan auranya. Mereka mundur dan membuka jalan baginya, tidak ada makhluk hidup yang berani melawannya. Namun, pohon willow di depannya telah hidup terlalu lama dan menempati harta karun itu. Bukan saja tidak memberi jalan, bahkan ingin menakut-nakuti Su Zemo. Saudara muda Su, apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, Liu Ping akhirnya menyusul dan bertanya sambil terengah-engah. Aku akhirnya mengerti sesuatu, ini. Setelah Liu Ping menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang aneh terjadi. Berdebur. Saat Liu Ping melangkah ke ruang ini, cabang willow yang bergoyang sebelumnya menjadi sangat bersemangat seolah-olah mereka merasakan mangsa. Tiba-tiba, mereka menembak ke arahnya. Lusinan cabang willow bersinar dengan cahaya merah darah yang redup. Seperti ular sanca yang haus darah, mereka menumbuhkan duri di tubuh mereka dan menjerat Liu Ping. Bab 2218. Liu Ping terkejut dan segera melepaskan divine power untuk membela diri. Tetapi di hadapan cabang-cabang pohon willow yang bermutasi ini, seni ilahi agung ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan mudah hancur. Tiba-tiba, penglihatan Liu Ping kabur dan sesosok tubuh menerobos garis pandangnya. Sebelum dia bisa melihat siapa itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa dan dikirim terbang, mendarat di tanah tidak jauh. Liu Ping berdiri dengan cepat dan melihat ke atas secara naluriah ketika dia menyadari bahwa tubuhnya baik-baik saja. Dia melihat Suzimo berdiri di posisi semula, terjerat oleh puluhan cabang willow berduri yang bersinar dengan cahaya berdarah. Baru saja, Suzimo berhasil menyelamatkan hidupnya dengan membuat Liu Ping mundur tepat waktu. Saudara muda Su. Liu Ping berseru dan hendak menyerang ke depan. Pang! 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 Tubuh Suzimo bergidik dan lusinan cabang willow di tubuhnya patah dengan suara tali busur patah. Jangan datang! Tanpa berbalik, Suzimo berteriak pelan. Pohon willow ini tidak seperti tanaman lain yang berani menyerangnya, apalagi Liu Ping yang mengikuti di belakangnya. Liu Ping menghentikan langkahnya dengan tergesa-gesa. Baru saja, dia mengejar Suzimo dan secara bertahap menebak bahwa alasan mengapa tanaman di ruang ini tiba-tiba kehilangan agresi mereka adalah karena Suzimo. Sekarang dia melihat ini, dia tidak lagi ragu. Saudara muda Su, hati-hati. Aku akan menunggumu di formasi teleportasi. Liu Ping tahu bahwa dia tidak akan banyak membantu bahkan jika dia maju. Sebaliknya, dia hanya akan mengalihkan perhatian Suzimo. Tidak perlu untuk itu. Tinggalkan namamu di Prasasti Batu Peringkat Bumi terlebih dahulu. Saya akan pergi sebentar, kata Suzimo santai tanpa berbalik. Dia belum pernah melihat para pembudidaya dari Great Jean Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sek bekerja sama. Jika dia tidak salah, dua vaksi besar itu kemungkinan besar berada di surga kelima. Jika dia melihat Liu Ping bepergian bersamanya, dia mungkin akan melibatkan Liu Ping sebagai gantinya. Liu Ping merenung sejenak. Baik, Junior Brotersu, terima kasih banyak kali ini. Jika saya tidak bertemu Anda, saya akan mati di surga keempat. Mari bertemu lagi di Turnamen Peringkat Daftar Bumi. Liu Ping membungkuk pada Suzimo, lalu berbalik dan pergi. Setelah tiba di portal teleportasi, dia langsung naik. Setelah turun ke lapisan kelima surga, Liu Ping merasa tubuhnya tenggelam. Seolah-olah dia telah mendapatkan tambahan berat kilogram yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gerakannya menjadi jauh lebih lambat dan lebih sulit. Apakah ini surga kelima? Liu Ping bergumam sambil melihat badai pasir yang menderu di sekelilingnya. Dia membangkitkan semangatnya dan berjalan maju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Liu Ping akhirnya melihat sebuah tablet batu tinggi di cakrawala di depannya. Itu adalah tablet batu peringkat bumi yang legendaris. Liu Ping mengeluarkan token dan melirik peringkatnya. Itu ke-58. Haha. Liu Ping sangat gembira. Siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya dapat meninggalkan namanya di tablet batu earth roll di babak eliminasi earth roll, peringkatnya juga tidak akan terlalu rendah. Aku ingin tahu siapa lagi dari akademi yang telah tiba. Saat Liu Ping berjalan ke depan dengan cepat, dia merenung, jika tidak ada yang salah, saudara bela diri senior Ye dan saudara bela diri junior Chi Hong pasti ada di depan saya. Saudara bela diri senior Liu dan saudara bela diri senior Wang seharusnya sama. Dia semakin dekat dan dekat dengan tablet batu daftar bumi. Tidak lama kemudian, Liu Ping sudah bisa melihat puluhan pembudidaya yang tersebar di bawah tablet batu earth roll. Di antara mereka, ada sesama murid dari Akademi Qiankun. Ye Fei dan Nyonya daerah pelangi merah ada di antara mereka. Kakak senior Ye, kalian sangat cepat. Liu Ping melambaikan tangannya untuk memberi salam dari jauh. Orang-orang dari Akademi Qiankun masih duduk bersila dan tidak bangun. Mereka hanya menatap dengan mata terbuka lebar dan tidak menjawab. Liu Ping bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia akan mengukir namanya di tablet batu daftar bumi. Dia sedikit bersemangat dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Ye, kamu tidak berharap aku tiba di sini begitu cepat, kan? Sebenarnya, aku hampir mati di surga keempat. Untungnya, saya bertemu dengan Junior Brotersu. Dia membawa saya jauh-jauh ke sini, jadi saya bisa melampaui semua orang dan mencapai tempat ini. Saudara muda Su masih di surga keempat. Dia akan segera datang. Mendengar ini, ekspresi Ye Fei berubah, dan matanya bersinar dengan tekat. Ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu. Ah! Ye Fei tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan rawungan panjang. Seolah belenggu yang tak terhitung jumlahnya telah dipatahkan, rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu dan menari-nari tertiup angin. Wajahnya menua dengan cepat. Tapi di matanya, ada tatapan tegas. Di alun-alun. Kerumunan terkejut. Biasanya, Ye Fei tidak akan bisa membebaskan dirinya sendiri setelah disegel oleh kekuatan imortal Taihua. Namun, keadaan Ye Fei saat ini benar-benar menakutkan. Mantra pengorbanan seumur hidup. Para tetua Akademik Yankun terkejut dan berseru. Banyak pembudidaya yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Teknik mistik ini berasal dari Akademik Yankun, yang sangat terkenal di alam abadi Cakrawala Surgawi, alam abadi surga ke-9. Hanya ada tiga level untuk teknik mistik ini. Begitu seseorang mengolah level pertama, mereka akan kehilangan seratus ribu tahun umur. Namun, mereka akan mendapatkan ledakan kekuatan yang besar dalam waktu singkat. Ye Fei tidak tua, hanya 40 ribu tahun. Namun, umur seorang Earth Immortal hanya 200 ribu tahun. Setelah teknik mistik ini dirilis, itu berarti Ye Fei akan langsung berubah dari masa jayanya ke usia tua. Ini akan berdampak besar pada masa depannya. Begitu dia memasuki usia tua, ki, darah, dan semangatnya akan melemah. Menerobos ke level berikutnya juga akan lebih berbahaya. Tindakan Ye Fei setara dengan menyerahkan masa depannya dan melepaskan diri dari batasan yang ditinggalkan imortal Tai Hua padanya. Tidak hanya orang-orang di alun-alun, tetapi orang-orang di depan tablet batu earth roll juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Fei, yang awalnya disegel, tiba-tiba akan membebaskan diri. Saudara muda Liu, cepat dan pergi. Mata Ye Fei melebar karena marah dan dia berkata dengan tegas, Tai Hua dan yang lainnya telah memasang jebakan di sini. Beritahu Junior Broter Su untuk tidak naik. Liu Ping bersama Su Zimo. Hanya dia yang bisa membantu Su Zimo menghindari bencana ini. Dalam hati Ye Fei, dia adalah murid sekte luar nomor satu di Akademi dan juga kakak senior Su Zimo dan yang lainnya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi sesama murid Akademi. Dia harus mengorbankan segalanya untuk melindungi martabat Akademi. Kerajaan Surgawi Jin Agung dan sekte Surgawi Terbang telah bekerja sama untuk membunuh saudara muda Su. Kekuatannya tak terbendung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengingatkan Su Zimo untuk menghancurkan rencana Great Jin Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sec. Kamu mencari kematian. Wajah imortal Tai Hua menjadi gelap. Dia tiba-tiba bangkit dari tanah dan datang ke sisi Ye Fei dalam sekejap. Dia mengulurkan telapak tangannya dan Rune besar mengembun dan menyelimuti Ye Fei lagi. Ye Fei telah menggunakan formula pengorbanan pemendek hidup untuk membebaskan diri dari pembatasan di tubuhnya. Sekarang, dia tidak bisa menahan serangan imortal Tai Hua sama sekali. Imortal Tai Hua meraih tenggorokan Ye Fei dan bertanya dengan dingin, wajahnya penuh dengan niat membunuh, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Engah. Mata Ye Fei sangat tajam. Tidak dapat mengaktifkan roh dan darah primordialnya, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke wajah imortal Tai Hua. Terperangkap lengah, imortal Tai Hua dengan cepat memiringkan kepalanya, tetapi dia tidak berhasil menghindari semuanya. Banyak darah menyembur ke wajahnya. Imortal Tai Hua tidak berekspresi, darah merah perlahan mengalir di wajahnya, membuatnya terlihat sangat mengerikan. A, D, S, Asteris T, Abadi, kamu tidak tahu malu. Wajah Ye Fei berubah ungu saat dia mengutuk dengan susah payah. Engah. Imortal Tai Hua mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan tenggorokan Ye Fei. Sebuah kekuatan besar bergegas ke lautan kesadaran Ye Fei dan menghancurkan roh primordialnya. Bagian atas kepala Ye Fei terkoyak, memperlihatkan lubang berdarah yang mengerikan. Bab 2.219 Alun-alun itu benar-benar sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Kerajaan Surgawi Dajin dan Sekte Surgawi terbang telah bergandengan tangan untuk berurusan dengan Akademi Kiankun. Mereka hanya menyegel murid Akademi sehingga mereka tidak bisa membantu Susimo. Para tetua Akademi Kiankun marah, tetapi mereka masih bisa menanggungnya. Tapi sekarang, Ye Fei, murid teratas dari Akademi Kiankun, telah dibunuh oleh Tai Hua Imortal. Situasi telah meningkat dan diluar kendali. Bahkan kelopak mata Celestial Imortal Bai Hai berkedut karena terkejut. Kali ini, kedua kekuatan itu bergandengan tangan untuk membunuh Susimo. Untuk menghindari hubungan yang buruk dengan Akademi Kiankun, dia dan Tuan Yuan Zuo telah memberitahu mereka untuk tidak membunuh siapapun dari Akademi Kiankun. Tapi mereka tidak menyangka Ye Fei begitu tegas. Dia lebih suka menggunakan mantra pengorbanan pemecah kehidupan daripada dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, Ye Fei telah bersikap kasar kepada Tai Hua Imortal berkali-kali. Tai Hua Imortal adalah Imortal sempurna yang bereinkarnasi. Meskipun dia hanya seorang dewa tingkat bumi, dia memiliki kebanggaan dan martabat seorang Imortal yang sempurna. Dia tidak bisa menerima dimarahi oleh Ye Fei di depan begitu banyak orang. Dia tidak bisa menahan niat membunuh dan membunuh Ye Fei di tempat. Bang! Para tetua Akademi Kiankun membanting meja dan berdiri dengan marah. Bai Hai, lihat apa yang telah dilakukan Sekte Surgawi terbangu. Penatua Zong sangat marah. Dia menendang meja di depannya dan berjalan menuju Flying Immortal Sek. Para pembudidaya dari Sekte Surgawi Terbang, yang dipimpin oleh Dewa Surgawi Bai Hai, juga berdiri dan meletakkan tangan mereka di tas penyimpanan mereka. Kedua belah pihak siap bertarung kapan saja. Semuanya, tolong tenang. Keabadian sempurna Sieling melepaskan energi keabadian sempurna yang menutupi seluruh Aula. Di bawah tekanan yang begitu besar, kedua belah pihak tidak bisa bertarung sama sekali. Sebagai tuan rumah pertemuan 10 ribu tahun, dia tidak bisa membiarkan konflik antara kedua belah pihak meningkat. Celestial Immortal Bai Hai secara bertahap menjadi tenang. Dia membuka kipas lipatnya dan mencibir. Penatua Song, murid akademimu yang memprovokasi dia berulang kali yang menyebabkan kematiannya. Tai Hua Immortal tidak bisa disalahkan. Tai Hua Immortal adalah imortal sempurna yang bereinkarnasi. Bahkan aku harus menghormatinya. Bagaimana dia bisa dihina oleh Dewa Tingkat Bumi seperti ini? Penatua Hai berkata dengan dingin dengan kebencian di matanya. Maksudmu murid akademiku pantas untuk dibunuh. Aku tidak mengatakan itu. Bai Hai Bai Hai Celestial Immortal mengangkat bahunya dan berkata, namun, aturan sembilan surga adalah bahwa hidup dan mati tidak diperbolehkan. Sekte Flying Immortal saya tidak melanggar aturan apapun. Meskipun tindakan kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang tidak tahu malu, mereka memang berada dalam aturan. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo juga mengangkat alisnya dan menimpali. Kenapa? Para pembudidaya sekte lain bisa mati, tetapi bukan murid-murid akademikian kun anda. Green Peak Celestial Immortal terbatuk ringan dan berkata, sejak dimulainya kompetisi eliminasi, banyak murid sekte dan kekuatan telah binasa, namun aku belum pernah melihat para senior sekte dan kekuatan begitu gelisah. Sedikit terlalu banyak. Bukannya murid akademi tidak bisa mati, tetapi mereka tidak bisa mati dengan cara yang tidak adil dan meragukan. Tetua Zong berkata dengan keras, jika Tai Hua dari sekte terbang Celestialmu melawan Yefei dengan adil dan Yefei mati, aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Namun, Tai Hua dan dua lainnya mengepung Yefei. Pertama, mereka menyegelnya dan sekarang mereka membunuhnya. Jadi bagaimana jika saya memiliki reaksi besar? Apakah saya tidak diizinkan untuk berbicara? Bai Hai Celestial Immortal terkekeh dan berkata, Tetua, jika seorang kultifator dari Flying Immortal Sek atau Grid Jin Celestial King Dong terbunuh, tidak peduli metode apa yang digunakan, kami tidak akan mengatakan sepatah katapun. Itu karena mereka tidak terampil. Cukup, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Betul sekali. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo juga mengangguk sambil tersenyum. Anda. Penatua Zong dipenuhi amarah, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pria baik. Yun Ting tiba-tiba mengangkat semangkuk anggurnya dan menunjuk ke arah surga ke-9. Kemudian, dia menuangkan anggur ke tanah. Tetua, silakan duduk dan tunggu kompetisi eliminasi berakhir, kata Immortal Sieling yang sempurna dengan suara yang dalam. Immortal Sieling yang sempurna berkata dengan suara rendah, saya percaya bahwa Immortal Tai Hua kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan secara tidak sengaja membunuh Yefei. Setidaknya, murid lain dari Akademi Kiankun sejauh ini tidak terluka. Para tetua Akademi Kiankun sangat marah. Mereka menolak untuk duduk kembali. Mereka berdiri di tempat mereka berada dan terus menonton surga kesembilan. Di depan tablet batu earth roll, Tai Hua Immortal membunuh Yefei. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Bahkan para pembudidaya kerajaan abadi Jin besar dan sekte surgawi terbang tercengang. Hiks! Hik! Mata kontes pelangi merah memerah. Dia tampak sedih dan dia terus menangis. Murid-murid lain dari Akademi yang ditahan juga dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Liu Ping, yang menonton dari jauh, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pikirannya terguncang. Adegan ini memiliki dampak besar padanya. Dia datang ke sini dengan sukacita dan kegembiraan, siap untuk mengukir namanya di tablet batu earth roll. Namun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia sama sekali tidak siap. Kemudian, Liu Ping akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Kakak senior Ye sudah mati. Tai Hua Imortal akan membunuh Junior Brotersu di sini. Aku harus memberitahu Junior Brotersu. Aku tidak bisa membiarkannya naik. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Liu Ping. Kemudian, Liu Ping menggertakkan giginya, berbalik dengan tiba-tiba, dan berlari kembali ke arah dia datang. Darah di tubuhnya melonjak, dan dia menggunakan semua kekuatan ilahi dan keterampilan rahasianya untuk mendorong kecepatannya hingga batasnya. Hah! Ekspresi Hansi Besi berubah. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa masih ada murid akademik Yang Kun di kejauhan yang tidak dikekang oleh mereka. Hansi Besi melaju ke arah Liu Ping. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di surga kedua, tetapi dia masih bisa mengejar dan menempati peringkat keempat di tablet batu Ertrol. Orang bisa membayangkan betapa cepatnya dia. Meskipun Liu Ping selangkah lebih maju, Hansi Besi menyusulnya tidak lama kemudian. Rasa dingin yang menusuk tulang datang dari belakang. Liu Ping tidak menoleh ke belakang, tetapi dia bisa merasakan bahwa Hansi Besi semakin dekat. Astaga! 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 Hansi Besi melambaikan tangannya dan memadatkan kiprimordial. Beberapa bila es setipis sayap jangkrik melesat ke udara dan menebas punggung Liu Ping. Saat berlari, Liu Ping memadatkan kekuatan ilahinya. Bam! Bam! Keduanya bentrok. Bila es sangat tajam, dan mereka memotong kekuatan ilahi Liu Ping menjadi beberapa bagian. Off! 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 Beberapa bila es menancap di tubuh Liu Ping. Meskipun mereka tidak mengenai bagian vital, mereka membuat tubuhnya sedikit gemetar, dan dia memuntahkan setegup darah. Setegup darah ini semuanya pecahan es, dan napasnya dipenuhi udara dingin. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Mata Liu Ping melebar, dan dia memaksa dirinya untuk fokus. Mengabaikan luka-lukanya, dia terus berlari ke depan. Meskipun kekuatan bila es telah melemah, mereka masih memiliki dampak besar pada tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, Liu Ping merasakan anggota tubuhnya menjadi lebih dingin. Dia bergidik terus-menerus dan rambut serta alisnya tertutup lapisan es. Sirkulasi darah di tubuhnya menjadi lebih lambat, dan bahkan ada tanda-tanda membeku. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi lebih baik kamu berhenti di jalurmu agar udara dingin tidak menyerang organ dan tulangmu dan melukai fondasimu. Suara tanpa emosi Hansi besi terdengar di samping Liu Ping, jika bila esku menyerang kesadaranmu, bahkan dewa sempurna tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bab 2220 Bukan urusanmu apakah aku hidup atau mati. Liu Ping berteriak dan tiba-tiba mengaktifkan roh esensinya untuk melepaskan teknik rahasia. Suhu darahnya yang akan membeku naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu mendidih dengan api merah. Sosok Liu Ping berubah menjadi seberkas cahaya api. Kecepatannya meroket, hampir seolah-olah dia terbang. Dia berlari ke kejauhan, memperlebar jarak antara dia dan Han The Iron. Hem, Han The Iron mengerutkan kening dan mempercepat juga. Namun, bahkan jika kecepatannya mencapai batasnya, dia hanya bisa mengikuti Liu Ping dan tidak bisa mendekat. Berapa lama kamu bisa bertahan dengan membakar esensi darahmu untuk melepaskan teknik melarikan diri? Han Si Besi berkata dengan dingin, ketika kamu tidak bisa bertahan lagi, bila es di tubuhmu akan menyerang lebih keras lagi. Kamu pasti akan mati. Esensi darah adalah dasar dari ki dan darah seorang kultifator. Teknik melarikan diri ini jarang terjadi sejak awal. Setelah dirilis, efeknya sangat mengejutkan. Teknik Blood Escape mirip dengan Blood Escape teknik, tapi itu tidak sama. Teknik pelarian darah menghabiskan sebagian dari ki dan darah pembudidaya sebagai ganti peningkatan kecepatan jangka pendek tanpa merusak fondasi atau tubuh. Namun, teknik pelarian darah mengharuskan pembudidaya untuk membakar esensi darahnya terus-menerus. Jika pembudidaya tidak bisa berhenti, pembakaran esensi darah yang terus-menerus pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan permanen pada pembudidaya. Jika fondasi pembudidaya rusak, mereka bahkan mungkin mati. Alasan mengapa Liuping untuk sementara dapat memblokir invasi ki es dan bila es di tubuhnya adalah karena dia membakar esensi darahnya untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini digunakan untuk meningkatkan kecepatannya dan memblokir ki es dan bila es di tubuhnya. Setelah esensi darahnya habis, es ki akan menyerangnya. Seperti yang dikatakan Hansi besi, dia pasti akan mati. Liuping sangat menyadari hal ini, tetapi dia tidak berhenti. Jika bukan karena saudara mudasu, saya akan mati di surga keempat. Saudara mudasu menyelamatkan hidup saya. Saya tidak bisa membiarkan dia mati selama kenaikannya. Kakak senior ye mengorbankan dirinya sendiri. Aku tidak bisa mengecewakannya. Saya tidak hanya harus mengingatkan saudara mudasu, tetapi saya juga harus mengingatkan murid-murid lain dari akademi bahwa saya harus bertahan. Liuping mengulangi pemikiran ini di benaknya. Setelah perjalanan yang begitu panjang, esensi darah di tubuhnya terbakar lebih cepat dan lebih cepat. Tubuhnya semakin lemah, tetapi matanya dipenuhi dengan tekat. Saya ingin melihat saudara mudasu hidup-hidup. Saya ingin memberi tahu saudara mudasu semuanya. Kemudian, saudara mudasu dapat menghentikan saudara senior lainnya. Dengan kekeras kepalaan ini, di bawah pengejaran Hansi Besi, keinginan Liuping untuk hidup meledak. Sama seperti Yefei, dia menolak untuk menyerah. Di Alun-Alun. Semua orang tergerak ketika mereka melihat kultifator akademi yang terbakar dengan api dan memiliki udara dingin di atas kepalanya. Wajahnya pucat tapi tatapannya luar biasa tegas. Pada saat ini, banyak pembudidaya akhirnya mengerti mengapa akademi Kiankun adalah salah satu dari empat sekte surgawi utama. Semua orang secara bertahap mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang Yefei telah mempertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Itu adalah martabat akademi Kiankun. Para murid akademi tidak akan pernah menundukkan kepala mereka. Jika dia terus berlari seperti ini, murid akademi ini juga tidak akan bisa bertahan. Huh, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Akademi Kiankun kehilangan dua orang berturut-turut. Kali ini, hanya ada raja wilayah pelangi merah di peringkat bumi. Tapi mereka mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Liu Ping adalah dewa bumi yang bahkan tidak bisa melewati surga keempat. Perbedaan antara dia dan Han Si Besi seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, di bawah tatapan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, Liu Ping akhirnya melihat formasi teleportasi ke surga keempat saat dikejar oleh Han Si Besi. Mata beberapa tetua akademi menjadi merah saat mereka menyaksikan adegan ini. Ketika Liu Ping tiba di formasi teleportasi, dia berbalik dan menyeringai pada Han Si Besi yang sedang menyerbu. Kemudian, dia meninggalkan surga kelima dan menghilang. Han Si Besi berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak mengejarnya. Bahkan jika dia tidak mengejarnya, Liu Ping akan tetap menjadi orang mati. Selain itu, medan surga keempat rumit dengan vegetasi yang melimpah. Jika dia bertemu Su Zimo di dalam, hasilnya tidak akan terduga. Tidak perlu mengambil risiko ini. Pada pemikiran ini, Han Si Besi berbalik dan berjalan menuju tablet batu earth roll. Surga keempat. Di depan pohon wilau besar, Su Zimo memegang sepotong kecil cabang pohon hijau zamrut di tangannya. Cabang ini adalah harta dari surga keempat. Harta karun ini disebut tahun kayu. Itu sebenarnya sepotong batu yang jatuh dari bintang tahun. Namun, itu tampak seperti cabang pohon dan penuh vitalitas. Saat Su Zimo memegang tahun kayu, tubuh asli King Lian memiliki keinginan yang kuat untuk melahapnya. Ia ingin melahap kekuatan tahun kayu dan menjadikannya miliknya. Dia ragu-ragu sejenak. Alih-alih melemparkan kayu tahun ke dalam kuali penindasan penjara, dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Jika prison suppression cauldron melahap Grand White Stoney, ada kemungkinan tembok keempat bisa diperbaiki. Meskipun roh suci Azure Dragon tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, jika dia bisa mendapatkan harta lainnya, tidak akan terlambat untuk melemparkannya ke kuali penindasan penjara untuk dimakan. Namun, tidak banyak harta yang cocok untuk diserap oleh tubuh asli King Lian. Cabang-cabang pohon willow menari-nari di sekitar Su Zimo, dengan lembut menyapu bahunya. Itu terlihat sangat patuh dan patuh, tidak lagi bermusuhan seperti baru sekarang. Su Zimo baru saja membuka batang pohon willow raksasa dan merebut kayu tahun. Bahkan dengan bantuan tahun kayu, itu tidak bisa melawan penciptaan King Lian sama sekali. Pada saat itu, ia tahu bahwa hidup atau matinya ada di tangan Su Zimo dan ia mulai memohon belas kasihan. Su Zimo memiliki ekspresi mengejek saat dia melihat pohon willow di depannya dan mencibir, kamu hanya memohon belas kasihan sekarang. Hem. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sesuatu dan melirik ke arah formasi teleportasi tidak jauh. Sesosok tersandung dengan wajah pucat dan bibir keunguan, Liu Ping yang telah naik belum lama ini. Apa yang sedang terjadi? Su Zimo bergegas maju dan berteriak. Saudara muda Su, aku sudah selesai. Tolong jangan naik. Liu Ping merasa lega saat melihat Su Zimo. Dia terengah-engah dan berkata, Taihua dan yang lainnya menjaga prasasti batu peringkat bumi dan bersiap untuk bergabung melawanmu. Mereka telah menyegel semua orang di kampus. Mari kita bicarakan nanti. Su Zimo mengamati Liu Ping dengan kesadaran rohnya dan mau tidak mau mengerutkan kening. Darah esensi Liu Ping telah dibakar sepenuhnya. Pada saat itu, bila es yang dikirim handa airan ke dalam tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Daging, tulang, dan organ dalamnya semuanya membeku menjadi es. Su Zimo ingin membantu Liu Ping berdiri. Begitu tangannya bersentuhan dengan lengan Liu Ping, kedua lengan itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Tubuh Liu Ping benar-benar lumpuh dan tidak memiliki kehidupan lagi. Ki es melonjak ke dalam kesadaran Liu Ping, ingin membekukan roh esensinya juga. Huh. Ketika Su Zimo merasakan itu, dia menyerang dengan tegas dan melepaskan esens Ki yang kaya dan murni yang melonjak ke tubuh Liu Ping, menghancurkan Ki es dan bila es. Roh esensi Liu Ping selamat. Namun, tubuhnya juga hancur dalam bentrokan itu, berubah menjadi tumpukan pecahan es yang berserakan di bawah kaki Su Zimo. Tidak apa-apa bahkan jika aku kehilangan tubuhku. Setidaknya aku masih hidup. Roh esensi Liu Ping tertawa getir. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo dan dia tiba-tiba berkata, tubuhmu itu juga tidak seberapa. Aku akan memberimu tubuh yang lebih baik. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.